Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mantep Buat yang belum kenal gue, perkenalin nama gue Adi Suwandana Gue SMA Muhammadiyah 1 Kapasan Kota Surabaya Dan gue Peserta lomba senap komedi SMA Award Jawa Timur tahun 2020 Temanya pendidikan Dan Menurut gue Kita sekarang dalam fase Pendidikan online atau pendidikan Jarak jauh Dan menurut gue, sekolah online ini Memiliki beberapa keuntungan Yang tidak bisa kita dapatkan Waktu sekolah offline Kayak, misalnya kita ngantuk Ketika sekolah offline Kita jadi sulit tidur gitu Karena kita diawasi langsung sama guru Tapi kalau sekolah online Kita bebas buat tidur Mau tidur bebas Mau alasan bebas Mau tendangan Juga bebas Serba serbi bebas Gue punya pengalaman Gue ketiduran waktu sekolah daring Terus guru gue Nanya keberadaan gue Sosok gue Sosok tinggi Besar Hitam berbulu Panjang lebat berkilau Itu iklan sampo Dan gue gak mau bahas sampo Gue maunya bahas pendidikan Guru gue nanyain gue Dengan nada yang sedikit membentak Sehingga gue pun kaget Dan gue alasan ketika ditanya Adi Kamu dari mana Kamu tidur ya Gue alasan Eh Enggak bu Saya dari kamar mandi Padahal saya lagi tidur Tidur di kamar mandi Kamar mandi tetangga gue lagi Kacau Dan juga di sekolah online ini Kita dimudahkan Dalam hal Mau makan Kita mau makan apa Mau pesen apa Kita bebas Tapi tantangan lebih kerasa Ketika kita makan Saat jam pelajaran Sekolah offline Ketika kita harus Berpacu adrenalin Harus menuntut rasa kenyang Dan menuntut pendidikan Kita harus Membalanskan Kedua hal tersebut Mungkin kalian pernah Atau temen kalian pernah Ngelakuin jajan Waktu guru nerangin Di sekolah offline Lagi bawa jajan di kelas Jajan disimpan di kolong Guru nerangin Diambil Set Dimakan Hmm 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 Jajannya habis Beli lagi Bu Jajannya satu lagi ya Ibu nya jualan di kolong juga Kacau nih Ibu nih Dan selain tidur Dan juga makan Kita jadi mudah Menyontek pun Kita jadi lebih mudah Karena kita gak diawasi Langsung oleh Bapak ibu guru Dan teman-teman Yang Apa Pro dengan guru Kita merasa diuntungkan Khususnya kami Para kaum bangku belakang Yang memiliki Keterbelakangan Fisik dan mental Sehingga kita dibawa Ke dina sosial Kita jadi mudah Buat nyontek Tapi Sekali lagi Nyontek Sekolah online Masih kurang Dan lebih tertantang Ketika nyontek Masih sekolah offline Banyak trik-trik Yang dilakukan oleh Oknum-oknum penyontek Saat sekolah offline Ada yang Lagi Kaki gunung Kebetulan gunungnya Lagi erupsi Ada yang pura-pura jatuhin Penghapus Biar bisa lihat Jawaban teman yang di depan Penghapus dilempar Diambil Set Bangun-bangun Udah di ruang capsack Capsack Sekolah lain lagi Jauh banget Kacau tuh anaknya Ada juga Nyontek Noleh kanan Noleh kiri Udah aman nyebrang Dah Nyontek kok di jalan Dan juga Menurut gue Gara-gara sekolah daring ini Selain menimbulkan keuntungan Juga menimbulkan Dampak negatif Bagi siswa-siswa Karena saat sekolah online Yang diekspos dari seorang siswa Hanya bagian atas Kita siswa gak diekspos Bagian bawah kita Bagian rawang kita Vital kita Lebat-lebatnya kita Lubangnya kita Lubang pori-pori Itu gak diekspos Yang diekspos cuma bagian atas Makanya Siswa-siswa ngentengin Dan kalau sekolah daring Cuma pakai seragam Ada yang atasnya seragam Bawanya kolor Ada yang atasnya kolor Bawanya seragam Orang kebalik Ada yang atasnya seragam Bawanya sarungan Orang lagi sunat Ada yang atasnya seragam Bawanya gak pakai apa-apa Orang lagi BAB Ada yang gak pakai apa-apa Sama sekali Orang gila Ada yang gak pakai apa-apa Sama sekali Tapi bukan orang gila Orang seragamnya diambil Sama orang gila yang tadi Aneh-aneh lah Serba unik Dan juga Sekolah online ini Membuat guru-guru Sering memojokkan Siswa-siswinya gitu Dengan masalah-masalah Dan problem yang Bermacam-macam Siswa daring Sinyalnya ngelag Diomelin Kamu sinyalnya ngelag Kok bisa Mohon maaf ibu Mohon positive thinking dulu Bisa aja Tower di rumahnya Nyusup jadi antena TV Belum lagi guru yang Ngasih tugas banyak Gak kelar-kelar Kayak serial utaran Deadline-nya ngejar terus Kayak rudal Israel Mata saya tiap hari Lihat Google Classroom Pedih banget Kayak ketumban kuas teblak Seabang-abangnya Itulah guru Dan menurut gue Pendidikan Gak harus Di sekolah aja Seharusnya pemerintah juga Menyelipkan Uncur-uncur pendidikan Di kehidupan sehari-hari Siswa Biar siswa terbiasa Contohnya Memasukkan unsur pendidikan Di televisi Jadi Acara-acara TV Dirubah judulnya gitu Biar ada bau-bau pendidikan Tukang bubur naik haji Diubah Tukang bubur naik kelas Bedah rumah Dirubah Bedah sekolah Sekolahnya dibedah Pas dibongon lagi Jadi warung bubur Buat tukang bubur yang Naik kelas tadi Kalau gak gitu Serial azab Indosair Judulnya diubah Biar ada kesan-kesan Pendidikannya Judulnya Azab siswa Sering ketiduran Waktu sekolah daring Waktu dikubur Yang ngubur yang ketiduran Wah Ketiduran Cinajahnya Nguber sendiri Kasian Dan menurut gue Ngomong-ngomong soal pendidikan juga Pendidikan telah merubah Pemikiran kuno bangsa Indonesia Dari percaya Mitos-mitos yang aneh-aneh Menjadi bangsa yang memiliki Pemikiran yang lebih rasional Dan lebih masuk akal Karena Kalau misalnya gak ada pendidikan Otomatis Mitos-mitos ini masih berkembang Dan gue paling sebel Ada mitos yang gak berkembang Dan contoh mitos yang aneh Menurut gue adalah Eh sekolah lu angker Di bekas kuburan Kalau gak gitu rumah sakit Menurut gue gak ada korelasinya gitu Kalaupun ada Kenapa gak ada cerita yang bilang Eh sekolah lu dulu bekas konser dangdut Kan lebih enak gitu ya kan Ada kesurupan masal Bukannya takut Malah konser dangdut Ada yang jadi biduan Ada yang jadi Yang nyawir Ada yangnya kesurupan tukang gendang Dumpak ting-ting Cus Dan menurut gue Pendidikan adalah hal terpenting Buat kalian Teruslah belajar Teruslah mengejar pendidikan Sampai kalian menjadi Orang Sampai kalian sukses Dan menjadi orang yang besar Lihat The Ray Adurai Deddy Cobusher Dan The Rock Mereka adalah orang sukses Karena mereka Adalah orang besar Sekian dari dua Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton